Al-Fatihah 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 Dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan Dan sesuatu yang diagungkan itu tentunya Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Keagungan yang mutlak itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka di dalam asar yang disebutkan oleh Ibu Mas'ud ini Ia lebih memilih bersumpah Dengan menyebut nama Allah Walaupun sumpah tersebut dusta Daripada dia harus bersumpah dengan selain nama Allah Walaupun dia itu jujur Karena apa? Karena apabila orang bersumpah Dengan menyebut nama Allah Maka dia masih dalam keadaan bertauhid Walaupun dia melakukan dosa dusta Namun apabila dia bersumpah kepada selain Allah Walaupun dia jujur Maka dia telah masuk ke dalam kesyirikan Maka ini termasuk pikir daripada Ibu Mas'ud Sangat teliti beliau Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jadah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Qaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an Kita melanjutkan pembahasan kita Sebelumnya telah kita bacakan asar dari Ibu Mas'ud Bahasanya beliau pernah berkata Kalau aku bersumpah dengan nama Allah Walaupun dusta itu aku lebih sukai daripada aku Bersumpah ketika menyebut nama selain Allah Namun aku jujur Maksudnya Disini Dosa Kesyirikan itu jauh lebih besar Daripada dosa Perbuatan dusta Oleh karenanya Ibu Mas'ud Lebih memilih Dosa yang lebih kecil Daripada dosa yang lebih besar Ini termasuk Keilmuan daripada Ibu Mas'ud Qaum muslimin rahimani warahimakumullah Kita akan membacakan fa'idah yang dituliskan oleh penulis Yang pertama Tahrimul halfi bi ghairillah Keharaman bersumpah kepada selain Allah Setelah kita sebutkan panjang lebar Bahasanya memang Bersumpah itu hanya kepada Allah Hanya dengan menyebutkan nama Allah Atau sifat-sifatnya Karena yang diagungkan Itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Anna syir kal asgor a'azam min kabairi dhunub Kal kathib Wa nahwihi minal kabairi Bahasanya syirik kecil itu Jauh lebih besar Daripada dosa-dosa besar Diantara dosa besar adalah Berdusta Namun syirik kecil Jauh lebih besar Jauh lebih berbahaya Daripada dosa besar Oleh karenanya Ibnu Mas'ud Lebih memilih Untuk tadi itu Bersumpah Dengan nama Allah Walaupun dusta Maksudnya itu Itu hanyalah dosa Berdusta Daripada Harus melakukan dosa kesirikan Kemudian yang berikutnya Jawazu irtikah bi'akal Lishyarrayni Daroran Iza karenala buddha min ahadihima Boleh melakukan Suatu kesalahan yang lebih kecil Memilih sesuatu yang lebih kecil Kesalahan tersebut Kalau memang harus melakukan Salah satu diantara keduanya Apabila seseorang dihadapkan oleh suatu perkara Yang mana kedua perkara ini adalah Larangan keduanya Maka Seseorang harus melihat Mana yang lebih besar Dan mana yang lebih kecil Ya Dan dia harus melakukan Salah satu diantara keduanya Maka dibolehkan baginya Untuk melakukan Ya ataupun ya Melanggar Salah satu dari keduanya itu Ya Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi Kemudian yang berikutnya Dikatu fiqhi ibni Mas'udin radiyallahu an Ya telitinya ibni Mas'ud Ya radiyallahu an Ya ini menunjukkan keilmuannya Yang mana yang intinya Ya Tentunya semua perbuatan Telah kita sebutkan tadi itu Seharusnya dijauhi Berdusta Dan juga Bersumpah kepada selain Allah Namun apabila Ya dihadapkan pada Posisi yang memang harus Ya melakukan Salah satu diantara keduanya Maka Sebagai mana dikatakan Ibu Mas'ud Pilih yang lebih ringan Ya Yang lebih ringan bahayanya Yang lebih ringan dosanya Apabila dipertemukan Antara syirik Kecil Dan juga dosa besar Maka Maka Ya seseorang memilih Melakukan dosa besar Karena syirik kecil ini Jauh Lebih besar Daripada Dosa besar itu Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Yang intinya Perkataan Ibu Mas'ud ini Mengajarkan kepada kita Bahaya Syirik itu Syirik besar Ataupun syirik kecil Yang seharusnya Seseorang itu Menjauhinya Ya Itu inti daripada Perkataan Ibu Mas'ud itu Kemudian Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita kembali Membacakan Afar dari Hudhaifah Radiallahu'an Anin Nabi Sallallahu'alaihi Sallallahu'alaihi Sallamakal La cakulu Masya'allahu Wasya'akulan Walakin Kulu Masya'allahu Thumma Shia'afulan Ru'ahu Abu Dawud Bisana Din Sahih Dari Hudhaifah Semoga Allah Meridoinya Bahasannya Nabi Sallallahu'alaihi 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 Jangan kalian mengatakan Masya'allahu Wasya'afulan Karena kehendak Allah Dan Kehendak Si'afulan Akan tetapi Katakanlah Masya'allahu Thumma Shia'afulan Demi Ataupun Karena kehendak Allah Kemudian Karena Kehendak Si'afulan Maksudnya Kau muslimin Rahimani Rahimakumullah Nabi kita Sallallahu'alaihi 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 Menjaga Lisannya Dari Hal-hal Yang bisa Mengurangi Ketauhidannya Dan banyak Orang yang Tidak sadar Dalam hal ini Seperti ucapan Yang barusan kita sebutkan Banyak Orang-orang Yang mengatakan Ini atas Kehendak Allah Dan atas Kehendakmu Ini perkataan Yang tidak Dibenarkan Kata-kata Dan Itu menunjukkan Kesetaraan Masya'ah Allah Sangat berbeda Tentunya Dengan masya'ah Manusia Maka Tidak benar Dengan Mengucapkan Kata Dan Atas Kehendak Allah Dan atas Kehendak Sipulan Maka itu Tidak benar Dan Nabi S.A.W. Mengajarkan Yang benar Atas Kehendak Allah Kemudian Ya di dalam Bahasa Arabnya Itu Summa Kemudian Kehendak Sipulan Maka Itu tidak Memberikan Arti Kesetaraan Akan tetapi Urutan Artinya Setelah Kehendak Allah Kemudian Kehendak Sipulan Maka Yang demikian Itu Tidaklah Bermasalah Insya'Allah Akan kita Lanjutkan Pembahasan Ini Setelah Jeddah Berikut Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Nahi Amma Ba'du Qawm Muslimin Rahimani Warahim Allah Jami'an Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Kembali Kita Membacakan Ashar Wajah An Ibrahim An-Nakhai Datang Riwayat Dari Ibrahim An-Nakhai Seorang Tabi'in Bahwasannya Dia Membenci Yakrah Perkataan Yakrah Di dalam Kaidah Ulama Ini Memberikan Makna Mengharamkan Bahwasannya Dia Ibrahim An-Nakhai Itu Mengharamkan Ucapan Seseorang A'udhu Billahi Wabika Ibrahim An-Nakhai Membawakan Ataupun Mengatakan Suatu Kaidah Kaidah Bahwasannya Beliau Melarang Ataupun Mengharamkan Ucapan Seseorang Yang Mengatakan A'udhu Billahi Wabika Aku Berlindung Kepada Allah Dan Kepadamu Ya Aku Berlindung Kepada Allah Dan Kepada Maka Ini Tidaklah Dibenarkan Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Dalam Bahasa Arab Wow Itu Bermakna Dan Yang Artinya Kesetaraan Kesamaan Maka Ucapan Aku Berlindung Kepada Allah Dan Kepadamu Ini Memberikan Kesetaraan Antara Allah Al-Khaliq Dengan Seseorang Yang dimintai Perlindungan Yaitu Manusia Ya Itu Tidaklah Tidaklah Dibenarkan Akan Tetapi Beliau Membolehkan Billahi Thumma Bika Demi Allah Bika Dan Demimu Kemudian Kala Waya Kulu Lawla Allah Thumma Fulan Boleh Juga Mengucapkan Kalau Bukan Karena Allah Kemudian Karnamu Maka Itu Dibolehkan Karena Menggunakan Lafaz Thumma Dalam Artian Pengurutan Kalau Bukan Karena Allah Kemudian Karena Usaha Darimu Maka Seseorang Itu Akan Binasah Maka Itu Dibolehkan Akan Tetapi Janganlah Mengucapkan Laulallah Wafulan Kalau Bukan Karena Allah Dan Sipulan Itu Tidaklah Dibenarkan Intinya Di dalam Ucapan Seseorang Itu Terkandung Makna Makna Yang terkadang Seseorang Itu Bisa Terjerumus Kedalam Keserikan Dan Dia Tidak Menyadarinya Di dalam Bahasa Arab Ada yang Disebut Dengan Wow Ada yang Disebut Dengan Thumma Wow Ini Memberikan Makna Kesetaraan Kesamaan Dan Tentunya Tidak Pantas Diletakkan Apabila Menyebutkan Hak Allah Disetarakan Dengan Makhluknya Maka Yang tepat Itu Digunakan Dengan Menggunakan Kata-kata Thumma Yang Bermakna Kemudian Ya Dan Itu Tidak Menunjukkan Makna Kesetaraan Akan Tetapi Urutan Ya Kaum Muslimin Rahimani War Rahimakumullah Oleh Karenanya Ini juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus dahulukan dulu hak Allah SWT Setelah seseorang mendapatkan suatu keselamatan Ya Suatu kabar yang baik Maka dia harus memuji Allah terlebih dahulu Alhamdulillah Ini semua atas Berkat Allah SWT Ini atas takdir Allah SWT Kemudian Apabila berkaitan dengan makhluk Maka dia menyebutkannya Kemudian Atas usaha Makhluk ini Atas usaha Sipulan Ya Itulah Yang sebenarnya Ya Supaya kita Menjadi orang-orang yang Benar-benar bertauhid Kepada Allah SWT Ya Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita akan membacakan beberapa faedah yang dituliskan oleh muallif Tahrimu qawli Masya Allah Wasyikta Wa ma ashbaha thalika minal alfad Mimma fihi al-ataf Al-Allah Al-Waw Li'annahu min ittikhadil Al-Andad lillah Diharamkan yang mengucapkan Masya Allah Wasyikta Atas kehendak Allah Dan Atas kehendakmu Dan Ya Karena disini Ada yang Lafaz Waw Yang menunjukkan Kesetaraan Dan itu tidak boleh Dan itu termasuk Menjadikan Tandingan-tandingan Bagi Allah SWT Ya Tidak boleh ucapan Masya Allah Wasyikta Atas kehendak Allah Dan Kehendakmu Itu tidaklah Dibolehkan Kemudian yang berikutnya Kebalikan daripada yang pertama tadi Dibolehkan mengucapkan Masya Allah Summa Syikta Atas kehendak Allah Kemudian kehendakmu Ya Karena disini Atafnya menggunakan Kata Summa Ya Bukan dengan kata Wow Ya Yang tidak menunjukkan Penyetaraan Kan tetapi Tertib Ya Atas kehendak Allah SWT Ya Tentunya semua yang ada di muka bumi ini Atas kehendak Allah SWT Dan kemudian Ya Kemudian Atas kehendak makhluk Kemudian Ifbatul masyiatilillah Wa ifbatul masyiatilil abadi Wa annaha Tabiatun limasyiatillahi ta'ala Penetapan akan adanya Masyiat Kehendak Allah SWT Demikian Dan pula manusia memiliki kehendak Yang mana kehendak manusia itu Tabiat mengikuti Kehendak Allah SWT Ya Intinya Ya Syariat kita Menjaga kita Ya Untuk terus Memurnikan Ketahidan kita Sampai Pendalam perkara-perkara Kata-kata yang Sederhana Kata-kata yang Sepele Namun itu bisa Menjermuskan seseorang Kedalam Kesirikan yang Terkadang Seseorang itu Tidak mengetahuinya Kiranya demikian Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita Menjadi orang-orang Yang senantiasa Belajar Dan terus Mengamalkan ilmu Yang telah kita pelajari Sampai hari Demikian Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Wa akhiru da'wana Anilhamdulillah Herubil'alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax